Guna memaksimalkan layanan kemoterapi, RSU Siti Madya menjalin kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan Kota Palopo untuk melakukan kredensialing pada Rabu 20 Maret 2024. Di mana kredensialing ini adalah proses yang dilakukan untuk memverifikasi, kualifikasi, pengalaman, profesionalisme yang berhubungan dengan kompetensi, performance, dan profesionalisme tenaga kesehatan dalam suatu profesi untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan mengutamakan aspek keselamatan pasien. Proses kredensialing dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Dr. Hyesi Kumalasari, bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dhaniar Hashim Dahlan. Dengan proses kredensialing ini, tim BPJS Kesehatan Palopo bersama melakukan peninjauan lapangan secara umum dengan melihat lokasi, pemberian pelayanan obat, serta pelayanan rawat jalan. Ia juga berharap dari hasil kredensialing yang dilakukan BPJS Kesehatan yang dilakukan hari ini, secepatnya RSU Citi Mada yang bisa secepatnya menjalin kerjasama dalam pelayanan kemoterapi. Serta mampu memberikan kemudahan kepada peserta BPJS Kesehatan untuk menerima layanan tanpa harus dibebankan biaya tambahan. Tentu kita memiliki semangat yang sama membeli layanan yang terbaik untuk peserta JKN di wilayah ini, di Kota Palopo, dengan meningkatkan akses layanan. Dan hasilnya bagaimana, tentu nanti kita akan melakukan verifikasi dan validasi dulu, administrasi, maupun hal-hal yang lain, kita akan confirmasi ke lapangan. Harapannya semua sudah terpenuhi dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, rumah sakit saja bisa bekerjasama dengan BPJS untuk pelayanan. Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.